Halo Assalamualaikum, selamat datang di Dapurka Di video kali ini kita akan membuat buntil daun singkong Cocok untuk menu pilihan masakan sehari-hari Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya Untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka Terima kasih Langkah pertama, siapkan daun singkong yang sudah dipetik seperti ini Lalu ditata dan ditumpuk seperti ini Langkah selanjutnya, didihkan air Lalu rebus daun singkong Sekitar 7 menit Usahakan dalam merebus daun singkong Masih dalam posisi tertumpuk dan rapi seperti ini Supaya nanti memudahkan dalam proses selanjutnya Nah setelah seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan Rebus daun singkongnya sampai selesai Kalau semuanya sudah direbus, lalu sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan bumbu halus 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah Yang semuanya sudah dipotong kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusan Lalu masukkan 4 buah cabai merah besar Masukkan 4 putih kemiri yang sebelumnya sudah disangrai terlebih dahulu Tambahkan kunyit Masukkan sedikit jahe Masukkan ketumbar dan lada bubuk Kemudian tambahkan minyak untuk mempermudah proses penghalusan Bumbu halusnya sudah siap digunakan Kemudian siapkan wajan Ambil sekitar 1,5 sendok makan Selanjutnya masukkan 250 gram kelapa parut Tambahkan segenggam teri yang sebelumnya sudah disangrai terlebih dahulu Selanjutnya aduk yang rata Lalu masukkan gula pasir Tambahkan garam Dan kaldu pupuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Karena disini warnanya masih kurang Jadi saya tambahkan sekitar 1 sendok makan bumbu halus Gunakan api yang kecil sambil kita sangrai kelapanya Disini teman-teman bisa cek dan koreksi rasa Kalau sudah pas dan enak bisa dimatikan api kompornya Langkah berikutnya kita bisa bentuk puntil Ambil beberapa daun singkong Lalu isi dengan menggunakan kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi Kemudian digulung pastikan tidak ada bagian yang bocor ya Lalu bisa diikat Disini saya menggunakan benang Bungkus kelapa dengan daun singkong Sampai selesai Disini teman-teman bisa juga membuat Porsi puntil dalam ukuran yang kecil Nah seperti ini hasilnya Ketika semua kelapanya sudah dibungkus dengan daun singkong Langkah selanjutnya Buat kuah puntil Masukkan sisa bumbu halus tadi ke dalam wajan Nggak perlu ditambahin minyak goreng ya teman-teman Karena tadi kita menghaluskannya sudah menggunakan minyak Lalu tambahkan 2 buah daun salam Sereh dan lengkuas Lalu masak sampai bumbu matang dan tanak Kalau bumbunya sudah matang dan tanak bisa dimasukkan gula merah Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu bisa dimasukkan buntil Lalu tambahkan sekitar 700 ml air Aduk-aduk lagi Kemudian tambahkan garam, gula pasir dan kaldu bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Masak sampai bumbunya menyerap Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita bisa masukkan santan instan Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah mendidih seperti ini Masukkan cabai rawit sesuai selera Kita masak sebentar saja Di sini teman-teman bisa cek dan koreksi rasa Bisa ditambahkan garam, gula pasir dan kaldu bubuk sesuai selera Kalau rasanya sudah enak Teman-teman bisa matikan api kompor Dan bisa disajikan dalam wadah saji Alhamdulillah buntil daun singkong ala dapurkanya sudah siap dinikmati Mudah dan praktis Selamat mencoba teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati